Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, memberikan perhatian khusus untuk kemajuan dunia pesantren. Ganjar menekankan pentingnya untuk meningkatkan keterampilan para santri agar bisa mandiri saat kembali ke masyarakat. Baca pres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menyambangi penuh pesantren Miftaul Huda al-Asar Citongkolo, Kota Banjar. Selain bertemu dengan para santri, Ganjar juga menggelar diskusi dengan pimpinan sejumlah pondok pesantren di Jawa Barat. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menekankan pentingnya santri memiliki keterampilan, sehingga mandiri saat kembali ke masyarakat. Kedatangan baca pres Ganjar Pranowo disambut Wakil Wali Kota Nana Suriana dan Bupati Pangandaran JJ Uraddinata. Tidak hanya disambut ribuan santri, sejumlah pimpinan dan pengasuh pondok pesantren di Jawa Barat juga hadir menyambut kedatangan Ganjar Pranowo. Terima kasih atas kemudian datangannya Bapak Ganjar, kami disini sangat bahagia. Dan semoga kedepannya selalu selalu banyak umur dan semoga sukses. Dalam sesi diskusi, Ganjar mendengarkan sejumlah keinginan dan harapan para pimpinan dan pengasuh pondok pesantren. Seperti harapan tentang kemajuan pondok pesantren. Ini menjadi catatan penting bila Ganjar nanti terpilih menjadi presiden. Ganjar mengatakan para santri harus memiliki keterampilan karena tentangan masa depan akan semakin berat. Kita perhatikan, kita catatan, nah tidak ditampakkan anak-anak muda besok yang jumlahnya banyak. Kalau dalam baca-baca itu bonus demografi. Itu memang harus kita siapkan. Saya sini pernah membuat uji jubah di banyak pondok pesantren dengan ekotren. Perni pondok pesantren kemenangkal juga membantu. Kita juga mendampingi banyak peningkatan-peningkatan keterampilan. Apa saja, sesuai bakat santri. Kalau nanti diserahkan sama Pak Iyai. Tidak hanya di kota Banjar, Baca Pres PDI Perjuangan Ganjar Peranowo juga berkunjung ke sejumlah daerah di Ciamis dan Tasik Malaya.